Aliansi Ormas Kabupaten Karawang berunjuk rasa guna menuntut pengelolaan limbah perusahaan bernilai ekonomis. Hal ini diwarnai kericuhan sebab masa unjuk rasa terlibat saling lempar batu dan botol air mineral. Aksi lempar batu dan botol air mineral tidak terhindarkan saat ratusan masa aksi yang tergabung dalam aliansi Ormas Kabupaten yaitu Ormas NKRI, Gibas, KPMP, GERPIN, dan Ormas lainnya di depan PT H1 Kogi Prima Auto Teknologis Indonesia yang berlokasi di Desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin Siang. Sekelompok orang diduga berupakan pihak dari pengelola limbah B3 bernilai ekonomis tinggi. Untuk mencegah masa aksi menerobos masuk ke dalam perusahaan, pihak kepolisian yang berjaga membentangkan kawat duri di depan perusahaan. Kedatangan aliansi Ormas ini menuntut pihak perusahaan PT H1 Kogi Prima Auto Teknologis Indonesia agar memberikan peluang dan kesempatan kepada pengusaha limbah lokal Karawang. Hal tersebut dikarenakan selama ini pihak perusahaan hanya memberikan SPK pengelolaan limbah B3 berdilai ekonomis tinggi itu kepada pengusaha limbah dari luar kabupaten Karawang. Sehingga pengusaha limbah lokal Karawang hanya menjadi penonton di kota sendiri. Kita menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat kebupaten Karawang yang melalui wadah pengusaha lokal Kabupaten Karawang untuk ikut berkompetitor, ikut berusaha di PT HK Pati. Pada prinsipnya saat ini PT HK Pati cuma hanya mengganti pengusaha dari luar dan tidak memberikan ruang gerak terhadap pengusaha lokal Karawang. Kericuhan antar kedua belah pihak baik dari pengusaha pengelola limbah B3 sebelumnya dengan aliansi Ormas Kebupaten Karawang ini meredak setelah dilerai oleh pihak kepolisian yang berjaga di perusahaan tersebut. Satu orang anggota aliansi Ormas dilaporkan terluka akibat terkena lemparan batu. Setelah pihak perusahaan bersedia untuk melakukan mediasi, masa yang berunjuk rasa ini bubar. Akibat adanya unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Ormas Kebupaten Karawang ini, arus lalu lintas dari arah kawasan industri Kim dan Surya Cipta yang hendak menuju Karawang kota dan arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Dari Karawang, Jawa Barat, Kontributor Rusantara TV, Rudy Setiawan melaporkan.